Kembali lagi bersama saya di kanal youtube saya, saya Kojiro7sen Dan di video kali ini saya masih bersama dengan teman saya, yaitu Arthur Dan kalau misalnya kalian belum nonton video saya sebelumnya bersama Arthur Bisa kalian cek dulu video kami ketika mereak dengan musik Mereak salah satu band metal, bisa kalian cek Dan untuk video kali ini, kami akan mereak salah satu band metal juga Yang berasal dari Jepang Dan pada dasarnya, alasan utama kami membuat video ini sebenarnya itu adalah Kami ingin belajar berebak Karena yang namanya bertoleransi itu enggak cuma soal bertoleransi dalam hal agama aja ya Tapi juga soal selera musik Jadi disini saya sebagai metalhead, penggemar musik-musik metal Dan disini Arthur, disini penggemar musik-musik kpop dan kpopers Dan disini saya akan mencoba untuk memperkenalkan Arthur dengan lagu-lagu dari band metal Dan nantinya saya juga akan diperkenalkan oleh Arthur dengan musik-musik kpop Dan nanti saya akan muncul di kanal Youtube-nya Arthur Bisa kalian cek aja, bisa kalian subscribe dulu di kanal Youtube-nya Arthur Untuk melihat saya mereak musik-musik kpop sebagai seorang metalhead Oke, untuk kali ini kita akan mereak salah satu band metal tersebut dari Jepang Kalau gak tau reaksinya kayak gimana, silahkan tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk tombol subscribe di kanal Youtube-nya Langsung aja kita mulai Udah siap? Siap Oke, untuk lagu pertama yang akan kita reak itu adalah lagu dari band baby metal yang berjudul Karate Sebenernya kamu pernah denger gak, baby metal itu band apa? Aku pernah sih Karena kan sebelumnya aku emang suka EKB, suka JKT gitu ya Dan banyak aja fans-fans yang kayak baby metal, baby metal yang kayak band metal tapi cewek-cewek Tapi jujur belum tau segimana lagunya atau gimana membernya nama siapa gak tau sih Sebelumnya di sini kamu kan fans-nya Twice ya? Iya Oke, jadi buat teman-teman yang belum tau baby metal itu apa Jadi baby metal itu adalah kalau misalnya Twice Tiba-tiba memutuskan untuk menjadi penyembah setan Jadi ini Idol versi murtad gitu ya? Iya Karena lebih seperti itu Sekarang sekali Mari kita langsung mulai dengarkan aja Hanya Mbak Kabbalah dan Lucifer Wah Oh dia gak main instrumen? Enggak, jadi untuk Idolnya ini 3 orang yang akan joget di depan dan mereka punya kayak anggota band lain yang akan main instrumennya di belakang gitu Terima kasih banyak Iya Gerakannya terlalu benar dari karate Yoi Terima kasih telah menonton! 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 agak-agak campur sari ya ni 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 enden ط ni 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 Apalagi ini ada lagu kedua yang lebih pas kedengeran banget Dan kalau aku gak salah itu kayak soya, soya itu kayak Kalau di Enichisai itu kayak ada arak-karatan tau sih Anda kan dari Jepang kan dulu kayak soya, soya itu artinya apa sih? Kayak itu budaya Jepang banget gitu Kalimat yang sama Sama tadi lagu kedua yang jenisnya Megitsune itu aku juga jadi keinget ya Jadi ada salah satu band Jepang juga yang punya karakteristik suara yang mirip kayak gitu Namanya Fear Notting in Las Vegas, tau gak pernah? Itu kayak band-band metal juga, tapi kayak mereka banyak pake synthesizer gitu Kayaknya, kalau berdua lagi kan Megitsune pake suara synthesizer juga kayak gitu Sama ini ya Jadi ini tuh lambang, apa, baby metal Ya aku sering ngeliat friends-friends di Jepang tuh kayak gini-gini gitu Ini apa, ternyata baby metal Tapi kayak gini tuh sebenernya lambang-lambang metal, metal pada umumnya juga kayak gini Ini kan metal, kalau baby metal jadi gini Ini maksudnya ini nih Kayaknya baby metal, aku baru tau Kayak tadi, baby metalnya kayak gini-gini terus tuh Ya mungkin itu sih kayak jadi hasilnya mereka Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini Jika kalian merasa cukup terhibur silahkan ketang tombol like Silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng Karena akan banyak konten-konten menarik yang siap untuk kalian ke depannya Dan kalau misalnya kami memiliki request terkait dengan lagu apa yang sebaiknya kami reaktif di video selanjutnya Silahkan juga tuliskan di belakang kolom komentar Anda akan kami baca dan akan kami pertimbang Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya Terima kasih telah menonton!